Intro Amerika Serikat telah mengumumkan bantuan militer senilai 345 juta dolar atau sekitar 5,2 triliun rupiah untuk Taiwan demi meningkatkan dukungan untuk pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim oleh China itu. Dikutip Al Jazeera, paket itu akan mencakup artikel pertahanan, pendidikan, dan pelatihan militer kata pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat 28 Juli 2023. Pengumuman gedung putih tidak merinci senjata atau peralatan yang akan disediakan tetapi outlet media yang mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa pasokan tersebut akan mencakup sistem pertahanan udara portable, amunisi senjata kecil, dan peralatan pengintaian. Pengumuman itu memicu teguran cepat dari Beijing yang telah berjanji untuk menyatukan kembali Taiwan yang diperintah secara demokratis dengan China Daratan dengan paksa jika perlu. Dalam sebuah pernyataan, Liu Pengyu, jurubicara kedutaan China di Waksintan, mengatakan Amerika Serikat harus berhenti menjual senjata ke Taiwan dan berhenti menciptakan faktor baru yang dapat menyebabkan ketegangan di selat Taiwan. Amerika Serikat tidak secara resmi mengakui Taiwan yang hanya memiliki 13 kutu diplomatik, tetapi berusaha meningkatkan pertahanannya di tengah sikap Beijing yang semakin agresif terhadap pulau itu, termasuk serangan rutin pesawat tempur dan kapal angkatan laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!